Selamat malam semua Tak selamanya liburan itu menyenangkan Apalagi bagi gue seolah pelajar Soalnya nih ya, setiap liburan gue kagak dapet jajan Tersiksa batin gue Ada tukang es cingcaw lewat depan rumah gue Es cingcaw Es cingcaw Gue minta ke ma gue Mak, jajan ngapa mak? Seribu aja Jajan, jajan Makan nasi aja sana Ya kan udah mak Emang bawa ayam makan nasi mulu Ayam aja makan nasinya sama jagung Lah ada no jagung Hal ini menyebabkan gue nih Setiap liburan kagak jalan-jalan Cuma di rumah Ngelingker kayak di kamar Udah kayak ular piton Kalau kagak nih ya, disuruh beres-beres rumah Disuruh ngepel Nyuci piring Benerin genteng Emang gue kang didik Dan keselnya nih ya Setiap gue nyuci piring selalu dibilang kagak bersih Padahal ya, gue nyuci piring itu udah sesuai standar operasional Cuci piring internasional Piring kotor nih Piring kotor nih, gue pakein sabun Gue gosok Gue siram pake siraman rohani Biar bersih dari noda-noda maksiat Dan gue ngiri gitu sama temen-temen gue yang kalau liburan pada jalan-jalan Dan saking pengen ini gue jalan-jalan, gue jadi ngerayu rumah gue Mak, jalan-jalan ngapa mak? Jangan jaga rumah mulu kayak satpan komplek Iya, besok jalan-jalan Kemana mak? Ke warung TJJ, nemenin mak di terigu Eh buseng Ini gue abis statusnya juga malu Bismillah, otw warung TJJ pasar bancong Ada yang mau nitip oleh-oleh kagak? Eh di komen Mau mecin dong, serenceng Dan liburan nih ya, paling enak tuh Kalau kita tuh bisa naik motor Soalnya nih ya, kita tuh bisa kemanapun Tanpa nyusahin orang lain Lah gue mah kagak bisa naik motor Orang naik sepeda aja nih Pasti liat tutorial di Youtube Tapi pernah sih gue belajar naik motor di Nurul Tiba-tiba jatuh Nabrak pager Malah pagernya pager ayu Lagi jagain orang nikahan Gue diomelin kan, samber geledek lu Nabrak-nabrak baik Bukan nakondangan Tapi walaupun diomelin gue tetep semangat kan Saking semangatnya, nabrak mobil angkut Supirnya marah manggilin gue Hei, gue meter yang bener dong Anak siapa sih lu? Saking takutnya gue, udah aja gue jawab Anak yatim bang Oh, anak yatim Berarti malu janda ya? Bagi nomor HP-nya sih nih Eh, busing berani-beraninya ya Saking kesel kan gue Dia mau deketin sama gue Udah aja gue kasih nomor sedot WC Syukurin lu Disedot-sedot Sekian terima kasih nomor gue Boa Tepuk tangan sekali lagi buat Boa Sartika Nabrak pager ayu ya Nggak nabrak perspanan tuh Udah bang Udah Nyuci piring pake siraman rohani Gimana sih Boa? Aduh, yaudah langsung aja kita dengarkan apa kata Bang Panji Silahkan Komika kan nggak ada yang sempurna ya Pasti ada beberapa komika yang punya kekurangan Tentu Boa juga punya kekurangan Tapi malam ini kekurangannya tuh Tertutupi Hal-hal kayak Kadang-kadang masih ada terlalu cepat ngomong Kadang-kadang juga Menurut gue ya Ada beberapa yang timingnya agak lepas dikit Pancelannya Tapi ketutupan Jadi udah gue mulai bisa ngeliat nih Si Boa ini selain diksi yang Khas banget ya dari lu ya Lu tuh juga punya Punya pola kalau lu bikin beat Lu bikin pernyataan Abis itu lu ngomentarin Pernyataan sebelumnya Nah setiap kali lu ngomentarin pertanyaan sebelumnya Itu selalu lucu Gue mulai bisa ngebaca Tapi hati-hati Ketika udah mulai ketebak polanya Takutnya orang mulai bosan Tapi gue mulai ngeliat Ada tendensi Kesini-kesini Sekarang terutama malam ini Lucunya mulai dicari-cari Dulu lu cerita tentang apa yang disekitar lu Barusan gue yakin ada cerita yang lu karang-karang Joke itu kan harusnya datang dari keresahan Kalau dicari-cari lucunya Berarti trying to be funny Dilucu-lucuin Dibadut-badutin Nah ketika mulai kesitu Gue takutnya orang mulai terganggu Jadi hati-hati Balik lagi ke yang jujur Balik lagi yang genuine Balik lagi yang deket Gak usah Gak ada-ada yang aneh Karena feeling gue Orang mulai suka lu Karena apa adanya Bukan karena Dia ada-adain Ya Terima kasih banyak Thank you Terima kasih Bang Panji Oke selanjutnya silahkan Cak Lontong Buat saya mencari lucu itu Dan harus Karena ini kompetisi Kalau kamu gak mencari lucu Bukan disini tempatnya Tetapi Mencari-cari Dan membuat-buat Supaya lucu itu yang gak boleh Kalau mencari lucu harus Tapi jangan dibuat-buat Paham ya Kalau kamu sudah males mencari lucu Jangan disini Ini kamu disini tempatnya orang Yang tidak putus asa Mencari kelucuan Tolong dibedain itu ya Iya Nah itu kamu harus hati-hati disitu Terima kasih Cak Terima kasih Cak Lontong Dan yang terakhir Silahkan Pak Denro Ya Aku mengistilahkan kamu Orang yang benar-benar ada Dari geografinya Menurut aku Itu yang sejujurnya Harus kamu pertahankan Tapi secara keseluruhan Kompor gas Terima kasih Pak Denro Kompor gas kedua Oke Terima kasih Terima kasih